Saudara Bepo menarik peredaran 5 obat sirop. Pelangkah ini diambil untuk mencegah meluasnya penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak. Kementerian Kesehatan telah melarang seluruh apotek untuk tidak menjual obat sirop untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, Kemenkes menghancurkan penggunaan obat tablet dan kapsul sebagai pengganti obat sirop. Pelarangan ini berlaku sampai penelusuran dan penelitian yang dilakukan Kemenkes bersama BPOM terhadap gangguan ginjal akut benar-benar tuntas. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut pelarangan sementara sejumlah merek obat dilakukan sebagai langkah antisipasi pencegahan kasus. Saat ini jumlah pasien anak yang mengalami gagal ginjal akut misterius kian bertambah. Kini rumah sakit rujukan pemerintah sudah mulai terisi penuh. Kita mengambil tindakan prevensi, kita tahan dulu sementara, supaya tidak bertambah lagi. Predat, 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 kita tahan dulu. Kita tahannya kalau obat usah di BPOM, tapi kita tambah ke dokter dan apun. Kementerian Kesehatan menemukan 3 zat kimia berbahaya yang terdeteksi pada pasien balita penderita gagal ginjal akut misterius. 3 zat kimia berbahaya yakni ethylene glycol, diethylene glycol, dan ethylene glycol butyl ether. BPOM kini telah melarang peredaran 5 merek obat sirup karena memiliki kandungan ethylene glycol dan diethylene glycol di atas batas aman. Masyarakat mengaku bingung dengan adanya pelarangan obat sirup untuk anak-anak. Terlebih, obat tablet dan kapsul sulit dikonsumsi balita. Namun, terus meningkatnya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak, membuat masyarakat harus lebih waspada dan menjaga imunitas anak. Kalau pemerintah bilang katanya mau ditarik, siang sirup itu kita ganti, katanya diganti jadi yang tablet, tapi kan itu pahit pisan ya. Dan nggak mungkin, nggak mungkin nggak sesuai takaran, berarti kan kita semua nggak mau ke dokter gitu. Biasanya kan kalau ibu-ibu mah obatnya obat warung aja gitu ya, ke apotek boleh tempel. Kalau sekarang kan ya susah juga merupanya. Pastianyalah, takutnya kan banyak orang yang masih pakai gitu kan. Jadi kita benar-benar berhenti ya berhenti total gitu kan. Tapi ikutin dulu aja anjur ikutin dulu ya? Ya, untuk jaga-jaga kondisi anak juga kita harus ngikutin dulu lah. Pelarangan sementara peredaran obat sirup adalah salah satu langkah antisipasi mencegah penyakit gagal ginjal akut misterius yang masih belum diketahui penyebabnya. Kebanyakan pasien merupakan balita di bawah usia 5 tahun. Sebagai langkah penjagaan, orang tua juga diimbau agar anak-anak tidak terlalu sering beraktivitas di tempat ramai demi mengurangi potensi terpapar penyakit. Tim Liputan, Kompas TV